Ketumbar, ketumbar ini bukan hanya bermanfaat, katakanlah dia punya dia punya mineral, iya dia punya vitamin, iya tapi beyond that, di luar pada itu banyak lagi manfaatnya mari dilihat kan, di postingan saya di IG ada mbak-mbak, ibu-ibu cerita, habis minum ini bapaknya yang ubanan, ubannya jadi hitam kembali loh serius kalau anda belum waktunya tua, dia akan reverse balik bu, pak caranya apa, jangan nyampah tubuh kita untuk, jadi berkata cleaning service lah, atau mungkin restoran malam-malam lagi mau tutup, ada kan pekerjanya nah pekerjanya ini harus anda supply makanan yang benar, siapa dia vitamin kita, hormon kita, enzim kita gitu, letaknya dimana, ini begini-begini nih, ini ada biji-bijian ini yang anda minum, jadi nanti dikasih dispenser banyak gitu kan, ada iron demand kurma, ada iron demand kunyit, ada iron demand cengkeh gitu kan wah subur banget tuh, rahimnya nanti habis Ramadan nikahlah, kalian belum nikah woy, gak lama kunin hamil ya gampang kan nah gitu lah dan itulah kasih sayangnya Allah jadi Allah tahu gitu kan untuk menjalani peran sebagai Abdullah dan Khalifah tadi, ya kita harus makanan yang sehat dan tidak mahal apa mahalnya ini, ini isinya apa jadi kunyit itu, ketika anda campurkan dengan merica itu efek dobelnya luar biasa kunyit akan teroptimasi kerjanya makanya tadi malamnya saya bawa nih kunyit saya cemplungin kunyit cuma dua ruas kunyit dan gak masalah ya, gak ada masalah kunyit bisa bikin mandul iya, kalau minumnya saya ember ya kalau kunyit cuma dua ruas kayak beginian gitu kan ada ambarnya ada mbak-mbak ibu-ibu lah saya gak tau tuh dok, ini saya bawa jurnal nih dia bilang jurnal ini mengatakan minum kunyit katanya bikin mandul iya, kalau banyak kan tadi ayat dibaca kan di depan tadi kan wukulu wasrobu waletusribu jangan berlebihan ya, jangan berlebihan semua kalau berlebihan jadi masalah semua yang lu ciptakan tidak ada masalah sebenarnya contoh apa peti, peti itu bagus gak? bagus, makan aja jangan banyak-banyak tiga butir dua butir kalau suka ya semangka misalkan semangka tuh saya pernah share kan jadi semangka itu sebenarnya kalau boleh saya saran anda makan semangka makan semangka tuh sama kulit-kulit hijaunya oh iya ada penelitiannya? ada saya ada ngobrol sama seorang teman dia penelitian ada penelitian dalam semangka kulit semangka hija itu ada gelatinnya ada kolagennya banyak banget kalau gak bisa makan begitu gimana? udah potong aja semangka jemplungin kesini kan jadi itu sudah nabi ajarkan nabi pakai kurma zaman dulu kalau kita di Indonesia gak ada kurma gak banyak kurma maka anda bisa nyemplungin ketumbar nyemplungin kayu manis nyemplungin jahe nyemplungin kunyit segala macam bisa anda jemplung dan rasanya akan very very light very light itu maksudnya ringan banget jadi kalau anda minum makan misalkan rimpang rimpang itu kayak kunyit atau jahe anda rebus sama anda rendem lebih enakan ini kalau saya dan ini teman-teman sekalian kalau boleh saya katakan kalau kita jadi apapun yang anda makan itu akan mempengaruhi gen jadi kalau boleh saya katakan jadi kalau boleh saya katakan sekarang kalau belum nikah kalau masih nyampah artinya anda sedang mempersiapkan mewariskan gen gen kerupuk saya bilang mereka nyebutnya damage protein on DNA ngerti aporak son kerusakan itu lah pokoknya kerusakan protein ya akhirnya DNA nya bermasalah karena bahan baku DNA itu asam amino jelas ya asam amino letaknya dimana ini begini-begininya ini asam amino semua dan tidak ada asam amino itu di gorengan cilok, cireng gitu nasi gak ada asam amino itu ada dimana ini asam amino nih enzim disini ada jelas ya jadi nanti bulan Ramadan itu kendalikan halwa nafsu anda sebab apa sebab begini katanya kata orang-orang ilmuwan itu hunger is the the first element of self-discipline jadi lapar itu adalah disiplin pertama kita kalau you can control hunger you can control everything else nanti ketika ada makan depan anda berjalan anda tidak tergoda wah keren tuh kayak biasa begitu tuh apalagi Ramadan itu kalau lagi siang-siang panas gitu kan lihat orang yang gak puasa minum ini, minum itu gitu kan luar biasa godaannya lalu bacalah apa umusubillahimna shodhani rojim termasuk juga nanti waktu iftor ketika cendol lewat umusubillahimna shodhani rojim ketika sirup kolang kaling tuh sehat rumput laut tuh sehat tapi jangan kasih sirup sirupnya gak sehat kasih apa? kasih madu kalau gak ada madu ya gula aren lebih bagus kalau gak apa udah makan gitu aja kolang kaling sama rumput laut ini ada campur sama gula aren gula aren bukan gula merah ya gula aren atau gula kelapa itu jauh lebih banyak daripada makan kolang kaling sama rumput laut pakai sirup simple kan? simple murah gak? murah subhanallah kan jadi kita dapat enzimnya dapat protein apalagi kolang kaling itu subhanallah kolang kaling itu kolang kaling kolang dia kolang kaling itu tinggi kolagen loh kolagen itu fungsi apa? elektron supplier rumput laut juga luar biasa bagus dan itu semua ya sebenarnya ada di sekitar kita teman-teman sekalian tinggal kita apa namanya kita optimalkan saja sebenarnya ya seperti itu nah jadi itulah yang saya katakan obat bukan kita bicara tentang tubuh kita ini sebenarnya ketika romadon anda ngerjakan ini sebenarnya efeknya apa? sehat itu cuma efek samping dari sebuah ketaatan keren kan? sehat itu hanya sebuah efek samping dari sebuah ketaatan muslim atau mu'min harus sehat kalau dia melaksanakan ketaatan lima menit lagi kata panitia Alhamdulillah minum dulu lah pembicara minum dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati